Soal Macron, mengkarikatur kanjeng, Nabi menghina Nabi. Sebagai Muslim tentu kita tersinggung marah kalau Nabi digambarkan elek. Tapi kita juga mesti evaluasi, mawas diri, introspeksi. Perancis itu kepada yang Muslim biasa, Muslim yang ramah model alusunan. Perancis welcome, 2000 masjid di Perancis aman-aman saja. Muslim yang biasa, katakan dengan dikiran. Menurut saya, aman-aman saja, bebas. Pengungsi dari suriah ribuan masuk Perancis juga diterima. Nah yang membuat Perancis marah, membuatkan Islam-Islam yang membuatnya. Yang membuat Macron marah, membuatkan ISIS teroris. Teroris dulu, ISIS teroris, kaum radikal. Yang membunuh sejarawan senior ini. Mangkel. Paham gak? Jadi ini ku, yang bermasalah ini ku Islam radikal. Sanes Islam umum ini. Asli ini, Quran piambak itu melarang kita menyakiti orang lain. Melarang kita membuli, menghina, ngelek-ngelek, agomo di luar Islam. Yesus mau ilok-ilok ini, raulih. Sang yang widi mahasem, mau ilok-ilok ini, raulih. Zaman Nabi, braholo, uzalata manata di ilok-ilok ini dihidun, 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 seru-seri taik, ya raulih. Dilarang kali, Quran. Khawatir kalau simbol-simbol agama yang mereka anggap suci, mau nyek-nyek. Engkau ganti, kau balas, jendam, ngilok-ngilok ini kanjeng. Nabi. Dan kalau Nabi kita dilok-lok ini, ya perkara ini, kau menyakiti mereka. Makanya lihat dengan Quran ini, rungok ini, gak perkara, NO atau apa ini, perkara ini ayuk mendereh, ajaran agama Islam. Kamu jangan memaki-maki orang di luar Islam. Ojo ngilok-ngilok ini orang yang menyembah selain Allah. Jadi tempat ibadah mereka mau hancurkan ojo. Mulai kono kadu ngamuk balas dendam. Faya subulloh hajuan. Mereka ganti ngawur ngilok-ngilok ini kusya Allah. Ngawur ngilok-ngilok ini kanjeng Nabi. Seperti sekarang Niki. Ngawur jenik, ngawur non-muslim, ngari katur ngawur. Tapi kan nonok penyebab. Ngawur. Ngahur? Ojo ngilok-ngilok, ayo boikon, ayo boikon. Tapi tinggalkan perbuatan yang membuat orang non-muslim benci kepada Islam. Ayo jadi muslim yang ramah, luman, damai, rukun, berbudaya, berperadaban, membawa kemajuan. Dan andai muslim-muslim di negara manapun yang minoritas disana pada berprestasi. Misalnya muslim di Papua, muslim di Australia, juara Nobel muslim Australia. Kan pemerintah Australia ya seneng, bangga. Penemuan nopo lah di Australia mewakili dunia internasional. Ternyata juga muslim. Muslim mengharumkan, membanggakan. Yang di luar Islam itu pertama enggak membenci Islam. Kedua salut angkat topi. Ketika iso-iso akeh sing melebu Islam. Orang malah nge-niki. Wang lio tilarani bareng wang lio ngamuk. Ngajak wang NU ayo ngamuk. Ini lah. Tentu ya? Lalu muko to'ah di jariah. Atau boikot perdagangan. Boikot semua produk Perancis. Ini tuh ya sulit. Kenapa? Ada banyak hal yang akhirnya kita juga butuh produk Perancis. Saiki kenceng-kenceng. Enggak usah minum aqua. Enggak usah minum nestri. Enggak usah minum macem-macem. Enggak usah belonjong yang karifur. Saat tunggal ini boikot produk Perancis. Tetapi lihat sama Arabudal Umroh. Terus pesawatnya gait air bas. Habib Rizik misalnya mau pulang. Naik Saudi Airlines atau SV. Dan lukum merke air bas. Maksudnya rasidomule. Dan itu produksi Perancis. Apakah ngisi-ngisi ini bengak-bengak boikot-boikot. Produk Perancis. Tiba-tiba pancet naik pesawat air bas. Dan kalau benar-benar saling melakukan mukotoah Indonesia memboikot mereka. Mereka memboikot produk Indonesia yang rugi bukan Perancis. Yang rugi Indonesia rugi dari sisi mana satu. Neraca perdagangan Indonesia Perancis itu. Kita lebih banyak ekspor ke Perancis daripada kita impor. Kita impor nilainya hanya sekitar 1,9 miliar dolar. Tapi kita ekspor ke Perancis 2, sekian miliar dolar. Satur-saturan sampai nggak. Nggak ada perdagangan Indonesia Perancis. Yang remek ya Indonesia. Belum lagi semacam produk aku. Tidak ada pandangan di masjid itu ya gede. Mayoritas karyawannya. Muslim yang ada yang pasuruan. Masuk karyawan Kristen, mas. Pasuruan. Terus ada yang berkata. Ini aku. Aku aku rata-rata. Muslim. Yang Semarang mereka rata-rata. Muslim. Jadi andai di boykot teman-teman. Aku Amandek, Karufur Mandek. Yang banyak kena korban PHK ya. Muslim. Ketika nanti. Terus nanti. Karena kita banyak ekspor minyak sawit mentah. Itu begitu saling melakukan embargo. Mukoto'ah. Sama-sama kita boykot. Kono juga boykot. Maka sawit Indonesia terus harganya. Anjilok rapatek payu nih kan. Karena iku sampai anjilok. Seng rugi gak mekor eksportin. Petani-petani sawit yang rio. Rio bangkrut. Mohon-mohon. Ngerti ini dihitung. Atau syukur nuruti emu. Emosi lah dah lah. Tiba-tiba nuruti karpe. Seng Islam aliran keras. Bareng seng kini gak milok-milok. Diarani liberal. Diarani kafir. Kone seng kaya perkorot. Dekak kini diajak-ajak. Gila apa. Nah tapi kuwait kok melakukan pemboikotan. Kuwait ini boykot Perancis gak ngefek. Yang kuwait ini penduduk itu loh. Ngatuh saya. Oke kecamatan Sukun dulu. Tidak kuwait. Jadi seorang negara kuwait boykot. Ini padahal kecamatan Sukun boykot. Gak ngefek. Lagi pula kuwait itu meruduk siopo. Kuwait itu dari Perancis ngepor. Masuk kuwait ngekspor. Jadi andai kuwait melakukan boykot. Memang bisa merugikan Perancis. Tapi kalau Indonesia Perancis saling boykot. Yang rugi Indonesia. Karena Indonesia negara eksportir. Gak podoh konteknya itu. Paham. Terus nabi di ilok-ilok ini gak saikidok. Ke jaman nabi Nuhmian gaip prau. Yodi ilok-ilok ini karung kafir. Gendengnya kan ini daratan gaip prau. Nabi Ibrahim ya di ilok-ilok ini. Kodohai. Nabi Muhammad. Kali tiang kafir. Kuras. Kali tiang Yahudi. Ya podoh di ilok-ilok ini. Sairun Majnun. Sakhirun Aw Majnun. Nabi Muhammad. Ngarani kono gendeng. Tukang sikhir. Tukang santai. Tapi. Saksumerep gulo. Masya tiang kafir. Tiang Yahudi ngilok-ngilok ini. Karena nabi punya kebenikan. Mendakwai mereka. Nabi tetap saja. Berdagang. Teng pasar Madinah. Ada berdagang muslim. Ada berdagang yahoo. Yahudi nabi tetap saja. Melakukan transaksi. Mata niku. Terus anak wang Yahudi. Mbah wadi. Kadang ngidoni kan jeng nabi. Mata tiang Yahudi. Sengurapatek medik. Gilem jadi pembantune nabi. Yang sohye bukhari. Mata nanti yang Yahudi. Kuloroh. Kali kan jeng nabi diparani. Disuwuk. Akhirnya waras. Terus ditawani. Melubuhi selam. Dek selamat. Lari Yahudi. Kutakon dengan bapak. Yah. Angsalam melubuhi selam. Derek nabi. Melo'ah Muhammad yang selamat. Diperlakukan dengan akrab baik. Tertarik berorauh masuk Islam. Padahal GJK itu orang Yahudi yang melebes-melebes. Ngiloknya sainai. Dengan akhlak. Dengan pribadi luhur. Adab yang luhur. Justru Islam menjadi magnit. Bisa menarik orang masuk Islam. Kita mendukung orang kafir tidak. Tapi bagaimana kita membuat Islam itu menarik. Jangan sakiti orang lain. Ayo kita berbudaya. Ayo kita santun. Ayo kita sopan. Ayo kita senantiasa memberi solusi hidup. Kepada Muslim maupun non-Muslim. Sampai ini kemauan para rawuh. NU ya NU. Halusuna-halusuna. Kono-ngono cek. Kono. Urusannya kono. Komponannya terus kadang bengok-bengok. Boykot ini. Boykot ini. Nah produk Perancis itu kadai. Macam-macam tentang teknologi. Sing minum-minuman golongan ini. Danun ya. Aku hati ini. Terus Nestle. Engga. Wadah. Sing di boykot akuan itu. Nestle ini pantat dihombe. Usus punya usus. Pola hidup itu produk dihombe. Aku jenengnya ada udang dibalik. Mbak Ye. Oja tuku iku. Tuku anak aku air. Mbak Doa air. Mbak Doa air. Tuku anak. Tuku anak meca. ёлah. selamat menikmati